Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami Minak lewong pam channel yang membahas tentang dunia perikanan air tawar kali ini kita akan melakukan sortir bibit lele guys namun bukan video tentang sortir bibit lele yang akan kita sampaikan ya karena sudah banyak video-video saya sebelumnya tentang cara sortir bibit lele yang baik dan benar dan aman seperti apa yang belum nyewa videonya nanti akan saya jantungkan di kolom layar akhir bisa diklik atau di tautan di kolom deskripsi nanti bisa diklik bagian paling bawah akan saya jantungkan linknya saya sampaikan kali ini adalah video cara budidaya lele di Amerika menggunakan sistem teknologi modern mulai dari kemenian pemberian pakan pengolahan air dan pengolahan hasil panennya jadi biar kita tidak ketinggalan informasi informasi dari dunia luar ya lagi seperti apa budidaya lele di negara-negara lain lain Indonesia lebih kalau di Amerika itu sistemnya sudah modern guys sangat minim tenaga manusia itu ya mulai dari pemberian pelet sampai panen pengolahan hasil panen juga diolah secara baik dan benar seperti industri makanan di Indonesia itu jadi pengolahnya itu sangat asertis banget oke untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini yang belum subscribe kasih subscribe dulu like bunyikan juga loncengnya biar nanti tidak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya atas dosenanya saya ucapkan terima kasih oke guys langsung saja kita simak videonya ya ini matahari juga sudah mulai keluar nanti videonya kepanasan guys jadi saya sambil kerja Anda menyaksikan video dari saya semoga menikmati semoga terhibur semoga bermanfaat salam sukses tanikan air tawar siapa disini penggemar ikan lele? sebagian besar masyarakat Indonesia pasti menyukai ikan ini ya selain murah dan mudah ditemukan daging ikan lele juga memiliki cita rasa gurih yang tersendiri tak hanya masyarakat Indonesia saja faktanya ikan lele sudah merajai dunia perkulineran hingga mancanegara loh salah satunya adalah Amerika kebutuhan konsumsi ikan lele di negara tersebut sudah tidak perlu impor dari negara lain pasalnya Amerika sendiri memiliki tempat budidaya ikan lele yang cukup berteknologi sahabat bahkan memiliki skala yang besar skala besar tersebut lahan yang digunakan juga sangatlah luas umumnya lahan budidaya ikan lele ini selayaknya area persawahan di Asia bahkan terbilang lebih luas nih hingga nampak menyerupai danau kolam ikan lele ini dibuat dengan memanfaatkan tanah serta memiliki banyak petak memetakan pada kolam ini berguna untuk pemisahan usia dan ukuran ikan lele sahabat untuk jenis lahan budidaya di Amerika memang cenderung sama dengan lahan budidaya di Asia pada umumnya karena membudidayakan ikan lele berskala besar idealnya memang memilih lahan seperti ini ya untuk pembuatan pembibitan budidaya ikan lele di Amerika sendiri memanfaatkan indukan ikan terdapat kolam tersendiri bagi sang induk ikan lele sahabat saat induk ikan lele sudah bertelur saatnya untuk memanen telur-telur tersebut agar menetas telur perlu dibuahi ya pembuatan telur-telur yang telah dipanen ini menggunakan teknologi pembuatan dengan sperma ikan lele jantan teknologi ini dibuat melalui rekayasa agar menyerupai lingkungan habitat alaminya telur ikan lele yang akan menetas diletakkan pada tempat khusus supaya hasil penatasannya bisa optimal menginjak usia dua minggu setelah masa penetasan bibit-bibit ikan mulai siap untuk ditebarkan ke kolam sesuai dengan pemetaannya pada proses pembibitan ikan lele di Amerika ini terbilang menggunakan step by step yang modern dan berteknologi canggih sahabat ikan lele baru sekalau besar di Amerika ini memiliki tempat produksi pelet pakan tersendiri loh pelet pakan ikan lele ini diracik menggunakan bahan berkualitas yang kaya akan protein ini sangat berperan penting ya terhadap tumbuh kembang si ikan pemberian pakanya pun juga sangat modern tak perlu lagi menyebarkan pakan menggunakan tangan langsung ataupun sekok seperti kebanyakan pembudidaya di Asia Amerika sendiri memilih truk yang dirancang khusus dengan adanya teknologi sebar pakan layaknya sebuah tambak pada sisi samping truk lihat sahabat cukup menarik bukan cara pemberian pakanya ini akan memastikan penyebaran pakan dapat maksimal hingga mencapai sisi tengah dari kolam pemberian pakan ini sangat diperhatikan bagi para pembudidaya mulai dari kuantitas dan waktu pemberiannya selain agar terhindar dari kanibalisme ini bertujuan agar tumbuh kembang dan kesehatan ikan lele tetap terjaga sehingga bisa menghasilkan ikan yang besar dan berkualitas meski kolam seluas danau ini nampak seperti habitat alami ikan lele namun perawatan kolam tetap perlu diperhatikan ya perawatan pada kolam tanah umumnya adalah dari sisi aerasinya di Amerika proses untuk suplai oksigen pada kolam ikan lele menggunakan aerator bersistem elektrik yang sederhana ini kemudian akan diangkut dengan traktor saat aerasinya tiba sehingga akan lebih efektif dalam segi pemindahan aerator itu sendiri proses aerasi biasanya akan rutin dilakukan saat siang hari menginjak bulan ketiga proses panen biasanya akan dilakukan sahabat tergantung seberapa besar berat ikan lele jika dirasa beratnya sudah ideal maka ikan lele dapat segera dipanen seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri proses panen ikan lele umumnya menggunakan jaring besar yang dioperasikan langsung oleh manusia berbeda ya dengan yang ada di Amerika yang memang dikenal dengan macam-macam teknologinya sehingga proses panen ikan lele pun akan dilakukan menggunakan teknologi dan alat yang canggih bahkan ekskavator hingga truk kontainer pun diturunkan langsung nih dalam proses panen ikan lele ini jaring yang akan digunakan untuk menangkap ikan ini memiliki bentuk yang sangat besar sahabat jaring besar ini diletakkan pada sisi katrol dari ekskavator sehingga mampu menampung dan menangkap ikan lele dalam jumlah yang sangat banyak hasil tangkapan pada jaring kemudian dipindahkan ke dalam truk kontainer yang telah disiapkan wah ikannya banyak banget ya sahabat nampak sehat dan ukurannya besar-besar ya kalau di Indonesia sih bakal enak nih dibuat pecel lele ini ikan lele di Amerika yang memiliki skala besar ini tak hanya sampai pada tahap panen lalu dipasarkan begitu saja ya sahabat masih ada tahapan selanjutnya yakni proses pengolahan daging ikan lele setelah hasil panen memenuhi truk kontainer ikan kemudian dibawa ke pabrik pengolahan tersendiri di pabrik ini semua akan dikerjakan secara canggih dengan teknologi mesin sehingga memastikan kondisi daging ikan akan lebih steril ikan lele yang telah tiba di pabrik pengolahan kemudian akan dibersihkan dengan air yang mengalir menggunakan mesin otomatis ikan lele akan dipisahkan dari kepala dan isi perutnya tubuh ikan lele kemudian dibersihkan dari kulit dan durinya sehingga menghasilkan daging ikan filet filet ikan lele ini masih harus melalui tahap penyortiran yang ketat ya supaya benar-benar bersih dari kulit dan durinya setelah dipastikan bersih filet akan disterilisasi dengan mesin khusus sehingga meminimalisir pertumbuhan bakteri filet ikan lele ini siap dikemas dan disupply ke beberapa supermarket di Amerika, ikan lele menjadi ikan konsumsi yang banyak diminati oleh masyarakatnya biasanya ikan ini akan diolah menjadi berbagai macam masakan seperti soup, sandwich, hingga pasta wah yumui sekali ya selamat menikmati selamat menikmati